Assalamualaikum sahabat al-hidayah 99 dimanapun anda berada Selamat datang di channel sejarah, budaya, mistis, misteri, dan serba-serbi kehidupan Pembahasan kita kali ini adalah tentang sejarah 5 prasasti kerajaan Sriwijaya yang berisi kutukan yang mengerikan Dan seperti biasanya sebelum kita lanjut pada pembahasan Silahkan ditekan dulu lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari channel al-hidayah 99 Kerajaan Sriwijaya adalah satu kerajaan bercorak Buddha di Indonesia Kerajaan yang berdiri pada abad ke-7 Masehi ini memiliki sejumlah prasasti berisi kutukan Dikisahkan bahwa Dapunta Hyang Sriwijaya Nasa yang melakukan perjalanan suci mendirikan kerajaan Sriwijaya Dalam perjalanan suci itu, dia berangkat menggunakan perahu dari Minangatamuan bersama 20 ribu orang tentara dan 200 peti bekal Melansir laman resmi kemedikbud.go.id Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya berisi kutukan yang umumnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak taat terhadap raja Mari kita simak pembahasan selengkapnya tetap di channel al-hidayah 99 1. Prasasti Palas Pasemah Prasasti Palas Pasemah menceritakan tentang keberhasilan kerajaan Sriwijaya dalam menduduki wilayah Lampung Selatan Prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan Berikut bunyi isi prasasti kutukan peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut Ada orang di seluruh kekuasaan yang tunduk pada kerajaan yang memberontak, berkomplot, tidak tunduk setia kepadaku Orang-orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan 2. Prasasti Kota Kapur Prasasti Kota Kapur ditemukan di Kota Kapur, Bangka Belitung, dan diperkirakan ditulis pada 656 Masehi Prasasti Kota Kapur berisikan permintaan kepada dewa untuk menjaga persatuan dan kesatuan kerajaan Sriwijaya Prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan 3. Prasasti Bumbaru Prasasti ini juga berisikan kutukan bagi orang-orang yang tidak taat kepada raja Orang tersebut akan terbunuh oleh kutukan Berikut bunyi isi kutukan dalam Prasasti Bumbaru tersebut Apabila ia tidak bakti dan tunduk, bertindak lemah lembut, kepadaku raja Dengan dibunuh ia oleh sumpah dan disuruh supaya hancur oleh Sriwijaya 4. Prasasti Karangberahi Prasasti Karangberahi ditemukan di Jambi Tepatnya di desa Karangberahi, kecamatan Pamenang, kabupaten Merangin Prasasti Karangberahi ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Melayu kuno Berisi kutukan bagi wilayah yang tidak tunduk terhadap kerajaan Sriwijaya 5. Prasasti Telaga Batu Prasasti Telaga Batu berisikan kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja Yang ditujukan kepada siapapun baik para putra raja dan pejabat kerajaan maupun para kerajaan Berikut bunyi isi prasasti kutukan peninggalan kerajaan Sriwijaya tersebut Selain itu, ku perintahkan mengawasi kalian Akan mati dengan istri-istrimu dan anak-anakmu Anak cucumu akan dihukum oleh aku Juga selain, engkau akan mati oleh kutukan ini Engkau akan dihukum bersama anak-anakmu istri-istrimu Anak cucumu, kerabatmu, dan teman-temanmu Sahabat Al-Hidayah 99 Demikianlah isi kutukan mengerikan yang ditemukan di 5 Prasasti Kerajaan Sriwijaya Semoga kisah-kisah sejarah nenek moyang kita akan terus ada turun-temurun kepada anak cucu kita di kemudian hari Terima kasih sudah menonton tayangan kali ini Dukung terus channel Al-Hidayah 99 dengan cara subscribe, like, share, dan komen Dan sampai jumpa di tayangan-tayangan menang